selamat menikmati yang beralamat di jalan samping Raya Pantura tepatnya di desa Gebang Hilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirbon di sini kami berwirausaha salah satunya adalah bisnis ternak budidaya ikan lele yaitu jenis lele mutiara dengan sistem yang unik yaitu sistem bioflop perjalanan kami dalam mengikuti kegiatan OPOP ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar kami mendaftar secara online dan kemudian Alhamdulillah kami lolos dalam seleksi administrasi yang kemudian kami sampai pada audisi tahap 1 Alhamdulillah lolos juga dan pada akhirnya kami mengikuti pelatihan dan magang secara virtual yaitu di Pondok Pesantren Nurul Iman Kabupaten Bogor sesuai dengan permintaan saya buka kegiatan kali ini kita awali kegiatan ini dengan sama-sama bismillahirrahmanirrahim kegiatan, pelatihan, dan magang One Pesantren, One Product atau OPOP dengan resmi saya nyatakan dibuka kami selama mengikuti program OPOP ini kami didampingi oleh pendamping yang luar biasa yaitu Kang Najib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Najib pendamping OPOP Kabupaten Cerbon tahun 2021 kami mendampingi salah satu peserta audisi tahap 2 dari Kabupaten Cerbon yakni Pesantren Al-Muflihin dari Hunggebang Cerbon Pesantren Al-Muflihin adalah pesantren yang punya usaha peternakan lele biovlog kami berharap nantinya akan menjadi juara pada saat audisi tahap 2 mohon do'anya para kiai, para nyai para hadirin sekalian walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sangat luar biasa kami sangat terinspirasi dari Pondokosan Terenut Iman yang memang sangat sudah luar biasa perkembangan wira usaha di sana kami mencoba untuk mengikuti jejak Pondokosan Terenut mudah-mudahan kami dapat mengikuti jejaknya dengan serius dan bisa mengembangkan perekonomian di Pondokosan Terenut kami sehingga Pondokosan Terenut kami mandiri secara ekonomi dan juga wira usaha untuk hadiah modal yang diberikan oleh pemerintah kepada kami sebesar 35 juta itu Alhamdulillah kami gunakan semuanya untuk keperluan pengembangan bisnis kami dimulai dengan membeli unit kolam baru dan kami juga menambahkan beberapa kelengkapan untuk kegiatan berdaya ini seperti membuat sumur kemudian membeli jet pump atau mesin air yang sangat besar agar sistem perairan dalam budaya ikan lele bioglog ini mudah tanpa ada kendala kemudian selain daripada itu kami juga membeli beberapa barang untuk bisa mengembangkan bisnis kami dalam IT atau informasi teknologi yaitu dengan membeli satu buah unit laptop yang mudah-mudahan ke depan kami bisa berproses dengan sistem online kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat dan tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti dalam program Off-Off 2021 ini menjadikannya manfaat untuk kita semuanya dan doakan kami mudah-mudahan Pondok Pusatren kami berhasil mengikuti audisi tahap 2 dan mampu lolos untuk mengikuti audisi tahap 3 oh ya teman-teman jangan lupa tagline-nya ya jabar juara pesantren juara umat sejahtera takbir Allahu Akbar hehehe